Hai kids, balik lagi di Kidsteri. Kali ini, Kak Regina ingin memberitahu kamu sebuah misteri yang berasal dari Guru Namim. Nah kids, seperti yang kamu tahu, di dunia ini masih banyak misteri yang menarik. Namun, sampai sekarang masih belum bisa terpecahkan nih. Yap, salah satunya adalah Fairy Circle atau lingkaran peri kids. Lingkaran peri ini berasal dari Guru Namim yang berada di Namimbia. Lingkaran peri ini berbentuk lingkaran-lingkaran yang seragam dan tersebar di tengah padang rumput kids. Taukah kamu bahwa lingkaran peri sudah menjadi fenomenal terkenal yang menarik perhatian peneliti sejak tahun 1970 kids? Nah, uniknya kids, fenomena ini belum pernah terjadi dan ditemukan di tempat lain dan hanya terjadi di kawasan Guru Namim, Afrika Selatan. Nah kids, sayangnya sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab pertanyaan dari mana asal mula munculnya lingkaran aneh ini. Menurut manajer riset Institut Penelitian Goba Bebnamib, lingkaran kosong yang muncul di tengah rumputan ini terlihat seperti bercak kids. Namun, hanya bisa terlihat saat kamu sedang berada di dataran tinggi kids. Bahkan, para ilmuwan sudah mencoba meneliti asal mula munculnya lingkaran di tengah gurun tandus ini kids. Tidak tanggung-tanggung mereka melakukan penelitian ini hingga beberapa dekade kids. Meski mereka masih kesulitan memahami fenomena alam yang misterius ini, tapi ada beberapa teori terkait lingkaran peri ini kids. Ada beberapa legenda mengatakan kalau lingkaran-lingkaran tersebut adalah jejak kaki dewa. Namun, ada juga yang mengaitkannya dengan UFO atau mahal keluar angkasa kids. Sementara itu, ada beberapa ilmuwan yang yakin bahwa fenomena ini terjadi karena ada hubungannya dengan koloni rayap yang menjadikan gurung namim rumah mereka kids. Namun, ada juga beberapa teori lain yang cukup masuk akal nih kids. Seperti, fenomena lingkaran peri di gurun ini adalah hasil persaingan tanaman untuk memperbutkan air. Nah kids, memang sih daerah ini masih bisa dibilang langka untuk airnya kids. Sehingga ada teori bahwa tanaman saling bekerja sama untuk menciptakan lingkaran dan menjaga genangan air di permukaan tanah kids. Namun, ada juga yang percaya lingkaran peri namim ini berhubungan dengan sepak beracun Euporbia kids yang hanya tumbuh di pulau ini kids. Namun kids, hingga sekarang gak ada yang tahu pasti kebenaran dari teori-teori ini. Karena penelitian yang dilakukan pada lingkaran peri baru di Australia menemukan bahwa rayap gak bisa menyebabkan bercak di tanah tandus. Hal ini karena rayap adalah hasil dari proses abiotik seperti pelapukan mekanis tanah akibat hujan lebat, panas ekstrim, dan penguapan. Nah kids, kalau menurut kamu, kira-kira fenomena apa sih sebenarnya yang terjadi di lingkaran peri ini? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax